Nah ini dia kita sudah bersama dengan rekan-rekan musisi dan juga artis ya dari dunia hiburan. Ini ada Mas Cici Pumanik yang merupakan musisi, kemudian ada Mbak Karina Ladila ya juga perwaksanaan dari Putri Indonesia. Makanya nih langsung studio selalu Indonesia bersinar gitu ya. Ini juga ada yang sudah tidak asing lagi, Mbak Ati Cebe, aduh The Legend ya. The Legend yang masih gawet muda karena kelapa muda kalau Reneta. Iya kita ngobrol bareng disini, kita pengen tau nih sebenernya kan yang paling survei terbaru April kemarin itu dari salah satu lembaga survei di kantor politik itu ternyata angka gol put masih tinggi loh Mbak, relatif tinggi. 20% gitu. Nah gimana caranya untuk teman-teman dari dunia musisi untuk meyakinkan ayo dong nyoblos gitu. Mungkin bisa dari Mas C tadi dengan lagu yang tadi yang udah keren banget gitu kan. Iya sih sebenernya demokrasi menyediakan tempat untuk tidak berpihakan. Kalau memang politik tidak menguntungkan seseorang biasanya orang yang malas milih. Nah tapi tolong disimak dong apa catatan-catatan prestasi dari presiden sekarang misalnya. Apakah catatan prestasi dari DPR dan lain-lain. Kalau memang itu baik pakai dong kalkulasi dong. Kalau emang banyak baiknya ternyata kesejahteraannya terasa, kemajuannya terasa, pilih lagi. Maksudnya... Kali tidak gunakan hak pilih gini loh gitu loh. Iya pakai hak pilih itu berpartisipasi lah karena pada dasarnya manusia tuh suka kebahagiaan. Nah kalau ternyata pemerintah kali ini bisa menjadi sahabat kita, bisa dimaksimalkan dan bisa diandalkan, udah harus saatnya udah pakai hak pilih kita. Sudah saatnya harus menggunakan hak setuju. Nah tadi kan Karina dari tadi ngangguk terus pas waktu kita bilang harus menggunakan pilih langsung kasih jempol. Ini Karina ngerasain sendiri lihat teman-teman apakah ada gak sih teman-teman yang seumuran gitu anak-anak muda. Masih apatis gitu ya seperti politik. Atau seperti milenial sih ya, tapi di Twitter banyak banget ternyata gerakan-gerakan yang mengajak Gokut justru. Terus aku mikir, aku pakai Instagram aku untuk bilang kalau misalnya Gokut is so not cool. Karena menurut saya memberikan hak suara kita adalah bentuk dari aksi kita membela negara. Kenapa? Karena dengan memberikan suara itu membantu negara kita mencari solusi. And if you're not part of the solution then maybe you are part of the problem. Terus saya dapat dari salah satu followers dia bagus yang bilang kayak gini di DM. Pemilu itu bukan sekedar memilih yang terbaik tapi mencegah yang terburuk untuk memimpin. Makanya kenapa kita harus pilih, harus nyoblos. Tadi kan Maria bilang banyak juga yang masih berpikiran untuk Gokut. Terus Karina sendiri lihat kan bagaimana di Twitter dan Instagram banyak ajakan untuk Gokut. Kalau misalnya Karina sendiri lihat itu kenapa sih mereka masih mau Gokut gitu. Aku kurang tahu ya tapi ternyata sebenarnya banyak sekali mereka punya dasar-dasar kenapa mereka memilih untuk tidak berpihak ke salah satu paslon atau banyaknya calon-calon agismatif gitu. Tapi memang karena enggak kalau dari sisi mereka kalau aku selalu bilangnya yang Gokut itu tandanya rasa kedulinya justru kurang gitu. Karena tadi balik lagi. Kita tuh memilih itu karena kita mau jadi bagian dari solusi negara ini yang jadi lebih maju lagi gitu. Dan kalau misalnya lo gak milih lo gak jadi solusi berarti lo yang jadi masalahnya. Nah itu dia. Setuju ya. Jadi itu pentingnya milih. Sampai juga nih ada Mbak Hati Cebe yang udah bertahun-tahun tinggal di Amerika balik ke Indonesia. Kusus tahun ini tuh kan. Tapi Boceng dulu emang bener nih masih KTP Indonesia coba-cobanya. Iya dong masih itu udah tunggu-tunggu. Masih dibuktikan ya pemirsa. Dari 2002 loh Mbak. Iya tetep dong. Tetep KTP Indonesia. Sekali Indonesia tetep Indonesia. Mbak Hati ya. Oh iya bener. Oke 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 oke. Ini elektronik KTP right? Iya oke oke. Cukup deh Mbak. Mbak Hati udah siap nanti ya Mbak Hati ya buat nyoblos ya. Siap. Oke nah tapi Mbak. Dengan Mbak nih pulang kesini gitu kan. Kemudian ingin melakukan juga pesa demokrasi. Tapi melihat juga potensi angka gold masih tinggi 20% gimana tuh Mbak Hati ngeliatnya? Kalau di Amerika tuh mungkin mereka di apa ya disebutnya itu independen. Iya. Bukan floating potter. Kalau floating potter tuh sama dengan swing potter. Dimana dimana mereka masih ragu-ragu mungkin. Tapi kalau independen itu mereka lebih memihak ke policy kandidatnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya mereka di dalam demokrasi itu kan demokrasi itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Iya. Right. Jadi mungkin some people merasa left behind gitu. Karena saya sering selama hampir satu bulan ini di Jakarta saya selalu naik taksi. Ngobrol gitu soal politik. Iya kadang-kadang naik angkot juga gitu. Jadi saya langsung begitu masuk saya friendly dulu. Terus lama-lama saya tanya point of view mereka tentang pemimpin. Tapi kan tetap gold put bukan jadi solusi ya gak sih? Iya. Kalau saya pribadi. When the election is seperti sekarang. At the high stake. I mean. Lagi panas-panasnya gitu. Maksud saya apapun bisa terjadi gitu. Kalau mau saya pick a side. Kalau saya pick a side. And I'm not ashamed. Untuk gitu. Karena sebenarnya saya biasa gak partisan. Saya biasanya melihat. Selalu melihat itu calonnya gitu. Saya gak berafiliasi dengan politik langsung. Parti tertentu. Tapi saya selalu melihat policy kandidatnya. Dan yang paling penting nanti menggunakan semua pilihan. Bener. Untuk memilih calonnya nanti. Dan sebenarnya semua orang tuh harus bisa seperti itu. Oh gitu ya. Apa sih yang terbaik diantara pilihan yang ada? Setuju ya. Setuju ya. Jadi kalau maut saya. Misalnya nih. Itu ada kayak suara. Suara-suara angry. Angry mood. Itu jelas. Out there. There is. Some people that. Mereka. They. They. Disbelief to the government. They. They. Mereka gak satisfied. Dengan government. Istilahnya. They. Dispointed. That. Suara-suara itu. Itu gak bisa di. Di ignore. Gitu. Jadi. Nah. Nah. Suara-suara itu. Kalau. Kalau. Kalau kita dengar. Kadang-kadang. Oh. Oh. Mereka pasti. Berpihak. Ke salah satu. Dan itu. Dan itu. Sebenarnya hal yang wajar. Iya. Oke. Oke. Nanti kita akan bahas. Lebih lanjut. Mbak Ti. Sayang banget. Ini makin-makin seru. Iya. Pembahasannya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Tataplah bersama kami. Hanya di. Selamat pagi Indonesia. Kalau bisa ya. Jangan golput. Mau pilih 01, 02 ya. Silahkan. Cuma. Kadang-kadang itu kan. Adalah. Hak. Mereka. Buat melakukan itu. Tapi saya juga. Kalau bisa. Jangan lah. Kalau bisa sih. Jangan golput ya. Dibangunlah kesadaran. Dan. Kebersamaan. Dalam. Merayakan. Pesta. Demokrasi ini. Hak pilih ini. Penting kita gunakan. Untuk masa depan. Bangsa Indonesia. Bukan ngomong sekedar lima tahun ke depan. Tapi sampai seterusnya gitu kan. Karena. Pada saat kita milih. Ini menentukan banget. Untuk diri kita sendiri loh. Termasuk gitu. Bahwa. Pilihan lo itu berharga. Tuh. Ya kan. Anak-anaknya. Capres petahana aja. Ngomong. Yang penting milih gitu. Mau 01, 02 yang penting milih. Itu dulu deh. Nia Dinata Jul, Mas Hadi setuju. Kalau bisa. Jangan golput. Tapi bukan kalau bisa ya. Harus bisa. Harus bisa. Mesti juga. Kita masih sama teman-teman musisi. Yang. Menyuarakan terus. Untuk jangan golput. Kita ajak juga. Ada dua orang yang akan bergabung. Baru sampai hari ini. Baru sampai. Ada Mbak Dira Sugandi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dira. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi putih-putih semua ya. Tapi rocker tetap hitam nih. Gak mau keluar ya. Gak bilangin seharusnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Mas Cya itu kan. Kemarin juga sempet kita tahu nih. Apa namanya. Masih. Masih Indonesia itu masih bisa lebih maju dari ini. Masih ada pemikiran kayak gitu. Jadi. Apakah sudah menutupkan pilihan dan sudah yakin sama pilihannya? Udah banget. Udah banget. Udah banget. Jawabannya matang langsung. Boleh disebut. Ya. Kan katanya pilihan pribadi aja. Untuk pilihan pribadi aja. Tapi hak-hak pilihnya dipakai kok. Hak pilihnya dipakai ya. Nah ini Mbak Dira dan juga Mas Kalpung Cereni yang baru saja bergabung. Kita lagi ngomongin keprihatinan ternyata masih banyak yang menyuarakan golput. Dan juga surveinya masih tinggi begitu. Prediksi dari salah satu lembaga survei tahun 2019 itu mencapai 20% golput. Mbak Dira mungkin ada tanggapan gak atau masih banyak sebenarnya teman-teman atau selingkungan lain yang juga. Ah golput aja deh mendingan apatis gitu sama politik dan pemilu nanti. Ya saya sih berharap yang survei itu hanya sekedar survei. Dan mereka masih belum menjatuhkan pilihan ya. Karena kalau misalnya sampai golput kayaknya sayang banget ya. Setiap suara itu sangat berharga. Untuk menentukan Indonesia kedepannya akan seperti apa. Dan mungkin orang mikir kayak. Ada juga yang mikir kayak. Ah suara gue satu kayaknya gak ngaruh deh. Ah banyak tuh yang. Ah kayaknya timburan aja deh. Karena long weekend. Banyak loh yang mikir kayak gitu. Itu sayang banget ya. Karena ini kan sebuah pesta demokrasi yang hanya dilakukan 5 tahun sekali. Maksudnya sih lo mau melewatkan kesempatan itu. Dimana lo mempunyai kesempatan untuk berkontribusi untuk kemajuan bangsa gitu. Jadi kayaknya sayang banget ya kalau sampai ada yang memutuskan untuk golput ya. Tadi kan Mbak Dira bilang dan Maria juga bilang kan. Gimana kalau misalkan banyak juga yang bilang aduh satu suara nih gak akan ngaruh gitu kan. Menurut Mas Calvin sendiri setuju gak tuh? Satu suara tuh gak akan ngaruh menilai liburan. Sebagai masyarakat di Indonesia pastinya ya. Kalau misalnya gak bisa mensupport dan bangga menjadi warga negara Indonesia pada saat pemilihan umum. Pada saat nanti Indonesia sudah semakin sukses di era pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua ya. Jadi jangan ikut support juga gitu. Jadi kan maksudnya when you support me when I'm down, support me when I'm win gitu ibaratnya. Nah jadi maksudnya meskipun cuma satu suara ya itu adalah bentuk support gitu. Dan itu partisipasi lo sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu. Dan memang menjatuhkan pilihan itu adalah salah satu fase dalam hidup yang kita gak boleh lari dari kenyataan itu gitu. Jadi ya udah pilih aja jangan. Pilih aja. Nah tapi ngomong-ngomong ini kan pasti pada juga melek politik ya. Meskipun sibung di dunia hiburan. Menurut kalian di pemerintah saat ini tuh udah bagus belum sih? Atau masih ada yang kurang? Siapa yang mau jawab? I witnessed the change in my dad's hometown. Apa? Karena aku udah di Nusa Tenggara Timur kan. Dulu Kupang itu udah punya kehidupan tapi saya jauh lebih hidup. Sekarang jadi gini, di kotanya itu memang udah ada listrik dari dulu. Tapi papaku naik agak ke atas lagi kampungnya. Nah di atas situ itu gak ada listrik tadinya. Baru semenjak pemerintahan yang sekarang akhirnya masuk listrik. Semenjak pemerintahan yang sekarang udah ada pusat pebelanjaan 2 biji besar. Sudah ada rumah sakit berstandar internasional. Sekolah yang sangat bagus. Investasinya juga udah besar banget. Jadi ada kemajuan ya? Ada kemajuan dan aku menciptakan lapangan pekerjaan kan buat mereka di Kupang gitu. Jadi aku bilang bagus. Berarti bagus ya. Nah tapi kalau misalnya teman-temannya lain ini bagaimana? Kan mungkin Karina dari pengamanya sendiri melihat langsung perubahan. Kalau teman-teman lain mungkin berarti cara memilih kan tadi udah dijelasin kan? Melihat track record. Kalau misalkan Mbak Dira, cara memilih itu gimana? Oh ini cara memilih? Iya, cara memilih. Tadi kan udah ngomong jangan go put. Tapi sekarang harus memilih pilihannya. Masih banyak yang bilang. Caranya gimana? Betul. Yang penting nonton debat gitu kali ya. Iya kalau saya, saya kan gini ya orang tuh banyak yang bilang tuh katanya musisi, seniman itu sebenarnya harusnya netral gitu. Tidak menentukan sikap politik. Justru menurut saya seniman itu dikasih kelebihan rasa sama Tuhan ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu dengan rasa termasuk dalam memilih pemimpin. I trust my instinct tapi selain itu juga saya melihat juga. Jadi saya bukan hanya fanatik terhadap salah satu capres tapi saya melihat juga track recordnya seperti apa. Keja nyata seperti apa yang langsung berpengaruh sama saya. Saya sebagai seorang musisi kemarin saya dan Bang Kadri ya. Kita dari mewakil dari komunitas biduan, biduanita. Kita telah menandatangani kesepakatan dengan BKRAF dan BPJS yang membantu BPJS untuk musisi. Dengan sistem subsidi silang. Nah itu kan bentuk kerja nyata. Tadam kita musisi. Mungkin musisi selama ini merasa di anak tirikan. Yang kayak apa pekerjaan musisi kayaknya yang punya pacar mau nikah menentunya pasti oh kamu musisi gitu. Tapi sekarang kita merasa pemerintah sudah memperhatikan, sudah lebih memperhatikan kita ya musisi ya. Masih benar setuju. Iya betul. Apa masih ada yang dirasa kurang atau gimana gitu gak? Coba aja kapan musisi diundang ke istana gitu untuk ngobrolin masalah tatak lola musik. Didengar suara. Waktu itu kita bukan hanya kita senang main ke istana tidak itu. Tapi bisa ada dialog antara presiden dan musisi kita bisa dekat itu. Dalam satu meja. Ya baru kali ini. Hmm oke. Tauan satunya gitu. Nah ini kan semua sudah pada berkumpul para musisi ini. Sebenarnya apa sih yang ingin disuarakan? Maksudnya untuk khusus music community gitu. Kalau saya lebih jangan hanya music community aja. Saya pikir semua player di dalam masyarakat seharusnya mendapatkan perhatian kalau saya begitu. Kalau ya itu pandangan pribadi. Nah kalau mas Calvin sendiri ngeliat nih pada bergabung semua para musisi ini. Pemunjukan untuk semangat anti golpu. Sebenarnya selain itu apa yang ingin disuarakan gitu? Buat saya kerjanya Pak Jokowi sudah sangat kelihatan. Jadi tapi saya juga percaya bahwa Pak Jokowi gak bisa kerja sendirian. Pak Jokowi butuh kita semua. Dan gak cuma butuh musisi tapi butuh semua. Makanya saya selalu meng-encourage teman-teman untuk ayo kita nyoblos. Tapi nyoblos dengan kasih. Hmm. Jadi bukan. Gimana tuh? Berarti kita tuh kayak oke kita beda pilihan. Terus jadi kita benci. Sebelum ada ini semua tuh kita temen kok. Kita nongkrong bareng. Kita ngobrol bareng. Yang satu butuh bantuan kita bantu. Kayak gitu. Berarti ada kondisi yang awalnya temenan terus tiba-tiba sempet musuhan? Jujur sih saya kayak wah berarti dia sebrangnya. Itu sebenarnya gak penting sih kayak gitu. Karena setelah ini semua berakhir. Siapapun presidennya which saya percaya adalah Jokowi gitu. Gak boleh. Keceplosan. Keceplosan sorry. Bajunya udah udah. Iya. Saya sama baju nih sorry. Siapapun presidennya. Iya. Jadi maksudnya ayo kita nyoblos dengan kasih. Kasih itu mengalahkan segalanya. Kasih mengalahkan semua benci. Love always wins. Oke. Love always wins. Aduh dalem banget. Kita masih akan bahas lebih lanjut ya. Jadi jangan teman-teman pemirsa tetap bersama kami. Hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa masih selamat Pagi Indonesia dan kita masih ngebahas nih sama para musisi dan juga artis hari ini tentang kampanye-kampanye menjelang pemilu tahun ini. Nah gimana nih teman-teman melihat kampanye kan banyak juga nih kreatifitas-kreatifitas yang dimunculkan iklan-iklan kreatif. Selain juga tentunya banyak Fitna dan Cook setep. Aduh teman-teman sambil nunduk. Ini gimana ngelihatnya ini? Ngelihatnya gimana mungkin mas Chef? Ada yang menarik belakangan ini beredar meme atau meme yang lucu-lucu kami komunitas cewek-cewek diet. Oh iya. Lah dari kubu yang suka marah-marah mempertontonkan kemarahan tiba-tiba ada humor. Ini menarik. Seger ya jadinya ya. Seger banget dan dan janji Jokowi bahwa kampanye ini harus menjadi pesta yang menyenangkan itu terbukti gitu. Kita pilih dengan kedamaian, dengan humor, jenaka. Itu menarik sekali. Berarti Mas Cik ikutan kampanye yang jenaka-jenaka nih? Golongan yang bingung bedain West Mall, East Mall, Grand Indonesia. Kalau saya golongan ketika pemimpin kalau misalnya lagi kampanye podiumnya gak usah dipukul-pukul masuk rumah sakit. Oh cewek-cewek manis. Cewek manis yang suka cowok itu ya gak suka gebrak apa sih. Oh iya. Ada meme yang mana yang cocok sama Mas Cik. Coba kita tanyain ya. Bagian dari roker-roker manis manja siap putihkan gebrak. Oh iya. Oke. Nah kalau yang lain meme-nya ada yang cocok juga gak nih sama Mbak Dira? Aku makan apamu itu pakai kerup. Pakai kerup. Pakai kerup. Kalau Kelvin kayaknya beli lima gorengan biar satu ya. Bicanda-bicanda. Apa yang cocok kasi-in kalau kasi-in? Aku langsung aja deh pade. Iya. Aduh gak pakai meme. Gak pakai meme. Kalau Karina? Aku ada. Kalau cewek lewa bersatu itu doiannya pamer. Tapi kita juga siap putihkan gebrak. Oh siap putihkan gebrak. Dan yang sama di sini. Mbak Ati diam-diam nih. Apa nih Mbak Ati ada yang gak cocok juga? Udah baca belum meme-nya banyak tuh Mbak? Enggak. Enggak tau. Kalau itu menurut temen-temen Mbak Ati cocoknya yang mana nih? Yang mana ya? Itu tadi. Coba-coba yang mana sih. Mbak Ati cocoknya orang-orang yang. Ya kresy-kresy deh. Orang-orang yang bawel di grup WhatsApp siap putihkan gebrak. Iya. Berarti bawel ya. Tapi kalau misalkan tentang kebawelan-bawelan WhatsApp. Dan juga tadi kan Mario udah ngunjung tentang hoax, fitnah. Ini temen-temen ngeliatnya seperti apa? Apalagi pasti temen-temen aktif kan di media sosial. Lihat langsung. Tapi kalau aku sih percaya ya. Apa? Aku percaya ada Tuhan gitu ya. Iya. Karena gini. Orang-orang yang memang derajatnya ditinggikan. Dia mau diserang oleh produksi fitnah bagaimanapun. Dia akan tinggi. Iya. Dia akan tinggi. Nah makanya. Kalau nih ya. Kalau nih. Kalau Jokowi menang satu kali lagi. Itu adalah kemenangannya adalah. Bahwa Allah tidak memberikan satu jengkel pun. Bagi orang-orang yang doyan hoax dimenangkan. Oke. Kalau misalnya sih. Saya gini lepas dari segala ketegangan. Ketegangan. Kemudian dan ketegangan. Tapi saya senang. Karena ini kayaknya baru pertama kali. Pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Kita semua rakyat Indonesia merasa ingin ikut berpartisipasi. Ya gak sih? Itu kan menunjukkan itu proses kita berdemokrasi gitu loh. Kalau saya sih. Ya tadi lepas dari. Maksudnya. Banyak negatifnya. Positifnya ya ini. Kita semua. Jadi apa ya. Semua masyarakat Indonesia tanpa. Kecuali dari berbagai macam kalangan gitu. Merasa. Jadi nasionalisme yang besar. Dan ikut memiliki Indonesia. Itu yang saya lihat sih. Sisi positifnya. Dan sebenarnya bagusnya. Ada hoax atau ada fitnah. Itu meningkatkan literasi kita juga sih. Akhirnya kita jadi cari tahu kan. Di Google. Bener gak sih. Ini. Si ini. Beritanya ini. Tentang apa. Tentang apa. Jadi. Harusnya kalau di ambil sisi positif. Ya kalau kita orang yang cerdas. Begitu kita dapetin. Satu berita. Kita akhirnya klarifikasi lagi. Procek dulu ya. Procek dulu ya. Nah itu dia. Masalahnya. Yang masalah itu. Yang masalah itu. Di dunia ini. Mungkin lebih banyak ignore. Nah. Kalau di dalam pestaan juga. Ada tabayun juga ya. Dimana memang kita harus selalu procek. Kebenarannya gitu. Oke. Terus juga nih. Teman-teman musis ini tergabung dalam. Sebuah gerakan gitu ya. Sekarang memang sudah. Dari lama ya. Mungkin Mbak Dira punya cerita juga. Soal ini Mbak. Ya sebenarnya gini kan. Saya tahun 2014. Memang saya telah memilih Pak Jokowi. Jokowi gitu ya. Tapi. Waktu tahun 2014 itu. Memang saya belum melihat kan. Kejahat nyatanya seperti apa. Nah setelah sekarang. 2019. Saya melihat adanya kejahat nyata. Nah akhirnya kami lahirlah gerakan. Bareng Jokowi. Ini kami ingin mengajak semua masyarakat. Untuk memastikan. Bahwa kejahat nyata Pak Jokowi. Dan Pak Yusuf kala. Akan dilanjutkan. Untuk satu periode lagi. Periode lagi. Ke depan. Untuk Indonesia yang maju dan maju. Oke. Dan ini juga gerakannya yang akan. Di apa ya. Besok juga ya. Termasuk ya. Di konser putih. Konser putih bersama. 11 sampai jam. Eh jam 2 ya. Jam 2 sampai jam. Jam 2 tapi. Jam 2 tapi. Jam 2 tapi. Ini kita penting informasinya. Jam 2 tapi. Gerbang akan dibuka jam 12. Jadi lebih baik. Kalau menurut kita. Datang lebih awal. Supaya gak. Desak-desakan. Lebih awal. Itu pesan pertama ya. Datang lebih awal. Bila gak desak-desakan. Banyak sih. Banyak sih. Tapi tahan dulu. Pesan-pesannya. Karena nanti Sampai Indonesia. Akan hadirkan lagi. Di pesan-pesan. Dan juga. Ada apa aja sih. Nanti besok. Buat nanti pemirsa saksikan. Pertama bersama kami. Hanya di Sampai Indonesia. Nah langsung aja nih. Konser Putih Bersatu. Ada apa aja besok di konsernya. Ada apa aja. Yang pasti. Bocoran dikit. Akan ada. Bocoran banyak juga boleh. Tentunya ya. Oke satu. Penyanyi. Teman-teman dari musisi juga akan tampil juga. Kita akan melakukan doa bersama juga. Ya pokoknya besok kita harus datang. Untuk konser putih bersama. Bersama. Menuju kemenangan Indonesia maju. Oke. Jadi apa nih. Do's and don'ts nya mungkin. Do's nya ya. Harus pakai baju putih. Iya. Oh iya. Tapi don'ts nya. Boleh memakai baju. Komunitas. Selawan. Tapi jangan bawa atribut. Jadi kalau baju boleh. Kalau atribut. Jangan kayak bendera. Oke. Wajib warna putih. Wajib warna putih. Iya. Bawa kantong sampah sendiri. 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 Acaranya nanti bakal jadi jam 2 sampai jam 5. Cuman gerbangnya bakal dibuka. Jam 12. Jam 12. Jadi saya menyarankan. Karena ini kan pesta kita semua ya. Yang sayang sama Indonesia gitu. Jadi datang lebih pagi. Sarapan dulu. Nanti bakal ada food truck juga. Tapi pastinya akan lebih baik kalau misalnya kita makan dulu. Oke. Bayar gak? Berapa harganya? Berarti. Nah maaf. Pesta lah. Iya. Semua berhak untuk hadir dan meramaikan. Kita mau seneng-seneng besok. Dan semua diundang ya. Semua diundang. Dan ada siapa aja sih kira-kira. Aduh banyak bak. Siapa-siapa aja tiga orang. Ada lah. Pertutus. Performer. Performer. Dan bukan cuma musisi loh yang tambah. Iya. Pernanya musisi. Semua. Semua pendukung Bapak Jokowi. Iya. Tapi aku mau make sure sekali lagi kalau misalnya buat masuk ke GBK nya itu akan ada gelang. Makanya kenapa tadi Calvin bilang harus lebih early datangnya. Kalau misalnya kalian gak bisa dapet gelangnya gak bisa masuk GBK. Tapi nanti di sekitar GBK akan ada layar-layar buat nonton dari luar. Dan juga akan ada karnaval dari Semanggi sampai Senayan. Oke. Karnaval dari Semanggi sampai Senayan. Dari jam berapa tuh karnaval? Kayaknya dari pagi kalau yang karnaval gitu. Karnaval dari pagi. Nah terus kita tinggal sedikit lagi nih ada yang mau ditambahin terkait kamu secara besok mungkin. Pokoknya semuanya datang gak usah takut kalau misalnya oh gak bisa bangun pagi. Karena gak cuma di GBK aja tapi hiburannya juga di luar. Ya pasti kan juga banyak banget lah semua yang udah emang sayang sama Indonesia. Support Pak Jokowi dan mau memajukan pemenangan di Indonesia ini. Besok datang kita semua rame-rame spread the positivity. Mbak Di kalau aku hanya ingin mengingatkan don't be deceived by the crowd size. The crowd size it doesn't matter. Bukan baru matter bahwa campaign itu kan hanya campaign rally. Belum tentu mereka akan vote. Jadi? Ya maksudku. Ya maksudku. Evan aja gitu ya. No, no, no. I mean kalau setiap orang, satu orang berpikir ah satu vote gak. Karena ini udah banyak nih. Gak content gak akan nyefek ke. Betul. Itu salah. Jangan. Di election. Bisa bayangin kalau setiap satu orang, satu orang berpikir. Ada berapa suara atau? Ada berapa suara atau? Ada berapa suara yang harus tuju. Masnya dikit aja boleh nambahin? Tentang. Tentang konsep besok? Ada yang mau ditambahin lagi? Oke. Kalau yang datang udah pasti milih dong. Oke. Datang aja gitu lah ya pokoknya. Datang orang-orang itu harus pilih. Oke. Apa nanti bakal juga disesalin gak kalau temen-temen gak datang besok kira-kira? Iya nyesel karena pesta demokrasi ini kan. Buat senang-senang. Buat senang-senang. Kan kenapa dinamakan konser putih bersama? Karena putih itu simbol ketulusan. Ketulusan seluruh masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Yang telah juga dengan tulusnya berjuang untuk rakyat. Jadi aku mau pesen sama temen-temen. Kita datang besok ke GBK. Kita putihkan GBK. Kita merayakan kejahat nyata Pak Jokowi. Dan mendukung Bapak untuk 2 tahun ke depan. Oke. Terima kasih temen-temen. Terima kasih udah habis. Terima kasih. Cepet. Just don't take it for granted. 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 Oke terima kasih. Semoga sukses acaranya besok. Dan ini juga sekaligus menurut perjumpaan kita. Di Salah Pagi Indonesia kali ini saya Maria Lizia Asni. Dan saya Sarah Pemirsa. Kita jumpa lagi besok di Jamea Samba. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Selamat. Selamat menikmati. Selamatani diÓ. Terima kasih telah menonton!